PASCA KEPULANGANNYA Pasca kepulangannya yang akhirnya kembali ke rumah mewah yang berada di kompleks PLN Klender, kini sebuah kabar menghebohkan datang dari Ibu Annie. Seperti diketahui, Ibu Annie memang baru saja dipulangkan dan tinggal bersama Tiko kembali usai mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Jiwa Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan dengan kepulangannya, Ibu Annie kini terus menunjukkan perubahan yang positif sebagaimana kondisinya kini yang terus membaik setiap harinya. Dalam video yang beredar luas di sosial media baru-baru ini, Ibunda dari Tiko itu pun terlihat sudah bisa merawat diri serta berinteraksi dengan orang banyak. Bahkan dalam video tersebut juga menunjukkan betapa bahagianya Ibu Annie yang tak ragu lagi dalam memakai bedak serta lipstik untuk mempercantik wajahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus! Nah ini kelihatan merah warnanya. Cantik! Ini semua netizen Indonesia nanyain mama. Pengen lihat mama pakai makeup. Terima kasih telah menonton! 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 Jadinya semenjak sedah bersih begini bisa ditinggalin gitu. Untuk keberusahaan? Ya seneng, seneng gitu. Untuk bangga. Kerjaan gimana? Kerjaan sebenarnya sampai saat ini masih jadi banyak pertimbangan, cuma mungkin nanti deh sementara masih ngurusin ini, bisa ngeberesin ini dulu gitu. Untuk keluarga ya kondisi rumah mungkin sudah tahu dengan kondisi yang udah rapi seperti itu gitu. Memang kan namanya orang kadang di atas kadang di bawah, ya mungkin pada saat itu usaha papa dan mama collapse ya nggak selamanya di atas kan, jadi kondisi mama kurang fit untuk mengurus rumah gitu. Jadi paling aku pun juga kerja kan sekarang, jadi kondisi rumah terbengkalai lah, jadi nggak ada yang ngurus. Cuman nggak nyangka kalau setelah konten itu naik di suatu media sosial, ternyata efek dan timbalnya itu ramai-ramai sampai sekarang ini. sampai viral itu nggak nyangka sih sebenarnya itu aja. Ya paling tahunnya sih ini emang dibangun lama ya, jadi karena emang dari sejak kecil pemainnya ada, peninggalan papa, jadi emang saya rawat dari kecil sih gitu. Makanya tetap saya nggak ada keinginan untuk menjual atau apapun itu, saya tetap tinggal di sini bersama ibu, paling mencari rencana kedepannya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.